Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tabi pun. Halo sahabat bahasa, senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda melalui siaran mandiri senior kelasa di kanal Youtube Kantor Bahasa Provinsi Lampung dalam program Ruang Temu. Terima kasih telah menonton! KKLP Pelindungan dan Pemodernan Sastra dan Bahasa di Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Selamat datang Bu Susti di senior kelasa. Terima kasih Mas Iyas. Baik. Sahabat bahasa, Badan Pengembangan dan Peminan Bahasa menyatakan bahwa Indonesia memiliki 718 bahasa daerah, 25 bahasa terancam punah, 6 bahasa dinyatakan kritis, dan 11 bahasa bahkan telah dinyatakan punah dari 718 bahasa itu. Nah, berdasarkan kajian vitalitas bahasa yang dilakukan oleh tim Kantor Bahasa Provinsi Lampung pada tahun 2021, kondisi bahasa Lampung saat ini mengalami penurunan daya hidup. Kondisi seperti ini tidak sepatutnya untuk dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu, Kantor Bahasa Provinsi Lampung akan mengadakan revitalisasi bahasa daerah untuk menggiatkan kembali penggunaan bahasa Lampung. Untuk itu, bersama saya, Pak Rias, Narakata Ruang Temu, kita akan membahas isu ataupun informasi tentang revitalisasi bahasa daerah ini bersama dengan narasumber dalam senior kelasa dengan tema revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Lampung. Baik, saya akan bertanya kepada Bu Susti tentang apa itu revitalisasi bahasa daerah. Silahkan, Bu. Ya, terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan. Ini merupakan podcast pertama saya ya di sini. Terima kasih. Baik. Revitalisasi bahasa daerah merupakan salah satu bentuk pelindungan bahasa daerah. Jadi pelindungan bahasa itu ada empat. Sebelum kita membahas revitalisasi itu sendiri, kita membahas dulu tentang pelindungan. Pelindungan bahasa itu ada empat tahapannya, yaitu pertama pemetaan bahasa. Nah, pemetaan bahasa ini adalah memetakan bahasa misalnya nih di Provinsi Lampung ini ada bahasa apa saja, terus bahasa-bahasa itu kalau di Provinsi Lampung ini kan ada bahasa Lampung, Dialek A dan Dialek O, ada bahasa Jawa, Sunda, Bali, Semendo, dan ada juga bahasa Basemah gitu. Nah, bahasa-bahasa ini dipetakan di mana saja wilayahnya. Kemudian setelah terpetakan gitu, kemudian dikaji daya hidupnya. Vitalitasnya seperti apa, bagaimana kondisinya, apakah masih aman, menurun, atau rentan begitu, bagaimana kondisinya. Kemudian setelah dikaji vitalitasnya, kemudian dikonservasi. Untuk bahasa-bahasa yang sudah menurun penggunaannya, atau yang cenderung rentan, atau menuju kepunahan begitu, biasanya bahasa itu dikonservasi. Konservasi ini merupakan bentuk pendokumentasian bahasa. Jadi, bila sewaktu-waktu bahasa itu punah, penuturnya sudah tidak ada lagi, maka ada dokumentasinya dalam bentuk konservasi itu. Demikian juga bahasa-bahasa yang menurun penggunaannya. Kemudian setelah itu, untuk bahasa yang, sebenarnya semua bahasa bisa direvitalisasi. Tapi khusus untuk bahasa-bahasa yang terancam punah, atau cenderung rentan begitu, biasanya direvitalisasi. Tapi tergantung juga oleh penuturnya, masyarakat pendukungnya. Untuk bahasa yang terancam punah, apakah mereka mau mempertahankannya, atau yang menurun penggunaannya, atau apakah mereka mau menaikkan lagi penggunaannya, nah itu tergantung dari masyarakat penuturnya. Kalau mereka mau direvitalisasi. Tetapi walaupun begitu, untuk bahasa yang cenderung aman pun, bisa juga direvitalisasi. Karena bahasa daerah ini, walaupun aman, tapi tetap saja ada ancaman-ancaman. Misalnya, bahasa Jawa ya, bahasa Jawa kita ketahui itu masih dipakai secara luas ya. Masyarakat penuturnya itu masih banyak, masih dikatakan aman. Tapi bisa kita revitalisasi karena walaupun mereka penuturnya banyak, masih aman gitu, tetap ada ancaman. Bisa juga di masyarakat Jawa itu sendiri ya, seperti kondisi sekarang ini, terutama di kota-kota besar itu banyak orang tua zaman sekarang ini, mengajari anak-anak mereka itu bahasa Indonesia, atau bahkan bahasa Inggris. Itu kecenderungan masyarakat sekarang ini. Jadi, untuk amannya bisa tetap direvitalisasi. Itu untuk bahasa yang aman. Bagaimana dengan bahasa Lampung? Ya, bahasa Lampung ini memang masih bisa dikatakan aman, tapi tetap akan direvitalisasi karena memang kondisinya seperti itu. Nah, setelah langkah revitalisasi ini, ada juga registrasi bahasa. Nah, jadi setelah didokumentasikan, direvitalisasi, kemudian didaftarkan di data. Itu langkah-langkah dalam pelindungan bahasa. Kemudian revitalisasi itu sendiri, apa sih maknanya? Revitalisasi itu suatu proses atau cara untuk menghidupkan kembali atau membuat sesuatu itu berdaya lagi, begitu. Itu makna umum revitalisasi. Kemudian, apa sih revitalisasi bahasa daerah itu? Revitalisasi bahasa daerah, yaitu upaya pelestarian dan pengembangan bahasa daerah agar bahasa daerah itu tetap lestari, tetap digunakan oleh penuturnya, dan tetap ditransmisikan atau diwariskan dengan baik ke generasi selanjutnya. Kira-kira seperti itu, revitalisasi. Apakah revitalisasi ini salah satu bagian dari konservasi, Bu? Maksudnya, atau kalau tadi kan Bu Susti menyampaikan bahwa pelindungan bahasa itu ada beberapa tahapan, mulai dari pemetaan, kemudian kajian vitalitas, lalu ada konservasi dan revitalisasi. Apakah konservasi dan revitalisasi ini proses yang berbeda atau revitalisasi itu bagian dari konservasi itu, Bu? Itu suatu proses yang berbeda ya, karena konservasi itu mencatat, hanya mendokumentasikan. Kosa katanya apa saja dibuatkan kamus. Jadi kalau bahasa-bahasa yang penuturnya sedikit, dan sudah tua-tua, yang suatu saat mereka meninggal, kemudian tidak ada lagi penuturnya, nah dari mereka kita buat daftar kosa katanya, dibuat kamus, begitu. Kemudian disusun morfologinya seperti apa, sintaksisnya seperti apa, sistem bunyinya seperti apa, semua didokumentasikan. Jadi nanti ada bukti, oh ini loh, ada bahasa yang sudah terdokumentasikan, walaupun sudah tidak ada penuturnya. Sementara kalau revitalisasi itu, penuturnya masih cenderung banyak ya, jadi mereka itu diberdayakan kembali untuk menggunakan bahasa itu. Oh iya baik. Jadi begitu. Bentuk pendokumentasian bahasa itu apakah hanya dalam bentuk kamus, atau mungkin ada bentuk audio, atau mungkin video bu, yang bisa dilakukan? Iya macem-macem ya. Ya untuk lengkapnya ya harus ada video, audio, bagaimana sih bunyinya begitu. Itu untuk lebih lengkapnya. Artinya bisa dalam berbagai bentuk media ya. Iya benar. Baik, nah kemudian program pelindungan bahasa, artinya kenapa bahasa itu harus dilindungi, karena ada sesuatu yang mengancam, katakanlah misalnya kepunahan, misalnya begitu. Nah apa saja sih yang bisa menyebabkan bahasa itu menjadi punah? Iya, ada banyak faktor yang menyebabkan bahasa itu punah, atau mengalami penurunan. Yang pertama, para penuturnya tidak lagi menuturkan bahasa tersebut. Tidak lagi menggunakan bahasa tersebut. Nah ini bisa jadi karena perpindahan, perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah yang lain. Misalnya di wilayah Indonesia Timur, itu kan bahasanya, penutur bahasanya itu, maksudnya bahasanya banyak, terus penuturnya itu tidak sebanyak bahasa yang di wilayah barat, kayak misalnya bahasa Jawa atau bahasa Sunda. Jadi bisa jadi misalnya suatu penduduk yang jumlahnya sekian, berpindah ke wilayah lain, nah perpindahan itu mengakibatkan, dia tidak lagi menggunakan bahasa daerahnya. Jadi menggunakan bahasa daerah yang di tempat yang dia datangi. Nah itu bisa menyebabkan menurunnya penggunaan bahasa tersebut. Kemudian perpindahan penduduk dari pelosok ke perkotaan. Misalnya di Lampung ini, perpindahan masyarakat dari kabupaten ke ibu kota provinsi, ke Bandar Lampung. Misalnya dari Tanggamus ke Bandar Lampung. Nah misalnya satu keluarga, keluarga ini menyesuaikan dengan penggunaan bahasa yang ada di Bandar Lampung. Karena ini adalah kota yang majemuk, yang heterogen, yang menggunakan bahasa Indonesia. Maka dia tidak lagi menggunakan bahasa daerah Lampung gitu, menggunakan beralih ke bahasa Indonesia. Kemudian dia mengajari anaknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah ini mengakibatkan, menurun para penuturnya itu tidak lagi menggunakan bahasa daerah gitu. Kemudian seperti yang tadi saya bilang, para orang tua tidak mewariskan, ini faktor kedua, orang tua tidak mewariskan penggunaan bahasa daerahnya. Nah ini ada banyak faktor ya. Faktor yang terutama adalah karena pernikahan antarbudaya. Misalnya seperti Mas Ias ini ibunya orang Jawa, babaknya orang Semendo. Nah karena ada dua bahasa, biasanya para orang tua mengajarkannya dengan bahasa Indonesia. Mungkin dianggap karena anaknya nanti bingung pakai bahasa yang mana. Tapi sebenarnya sih itu tidak perlu ya. Orang tua bisa mengajari anaknya masing-masing bahasa itu, dua bahasa itu. Ada bahasa daerahnya yang dari bapak, kemudian yang dari ibu. Sebenarnya tidak masalah. Tapi itulah kecenderungan yang terjadi di masyarakat. Kemudian faktor lain, kenapa para orang tua tidak mengajari atau tidak mewariskan bahasa daerah ke anaknya. Biasanya karena ada semacam kekhawatiran bahwa nanti anaknya ketika masuk sekolah tidak bisa mengikuti pelajaran. Akhirnya diajarinya dengan bahasa Indonesia. Nah itu faktor-faktor yang bisa menyebabkan menurunnya daya hidup bahasa itu. Seperti yang banyak terjadi, seperti di daerah Jawa juga seperti itu. Mungkin alasan karena saudaranya banyak yang dari Jakarta misalnya. Biar nanti kalau mereka bertemu bisa bercakap-cakap akhirnya diajarinya dengan bahasa Indonesia. Sebenarnya itu tidak perlu ya. Karena anak itu secara otomatis biasanya akan saling memahami, kemudian akhirnya akan bisa belajar bahasa yang lain. begitu. Misalnya dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Itu kenapa orang tua itu tidak mewariskan bahasa daerahnya ke anaknya. Kemudian faktor yang ketiga yaitu sikap penutur bahasa daerahnya. Biasanya nih sikap negatif ya, tidak positif gitu. Menganggap bahasa daerah itu tidak keren begitu. Betul. Misalnya nih ada pemuda dari daerah misalnya dari mana lah gitu. Datang ke Bandar Lampung. Terus dia menggunakan bahasa Lampung. Terus didengar orang lain, oh dia dari udik begitu. Terus akhirnya dia merasa malu, akhirnya beralih ke bahasa Indonesia. Itu biasanya sikap yang tidak positif terhadap bahasa daerahnya. Seharusnya itu tidak perlu terjadi ya. Kita harus merasa bangga menggunakan bahasa daerah. Kemudian faktor yang keempat yaitu kenapa bahasa itu bisa punah atau menurun. Kalau yang ini biasanya menyebabkan kepunahan ini. Yaitu terjadi bencana. Misalnya ada longsor tuh yang menutup suatu pertampungan gitu. Yang di situ menggunakan penutur bahasa tertentu gitu. Di wilayah timur kan biasanya kelompoknya kecil begitu. Akhirnya meninggal semua penduduknya, akhirnya bahasa itu ikut punah. Gitu, kira-kira seperti itu. Jadi ada empat alasan ya Bu ya. Kenapa bahasa itu bisa mengalami kepunahan. Mulai dari sikap penutur bahasanya sendiri. Kemudian bahasa ibu ya. Yang diajarakan oleh orang tuanya pertama kali itu justru bukan bahasa daerah. Dengan berbagai macam alasan tadi. Dan ada transmigrasi dan seterusnya. Ini menarik sekali. Dan memang itu banyak terjadi. Bahkan di keluarga saya sendiri pun beberapa kasus yang tadi disebutkan oleh Bu Si itu memang terjadi dan benar adanya. Nah kemudian kondisi bahasa Lampung, bahasa daerah yang ada di provinsi Lampung, terutama bahasa Lampung itu sendiri Bu. Di tahun 2021 kan kantor bahasa ini sudah melakukan kajian vitalitas untuk bahasa daerah yang ada di provinsi Lampung. Nah berdasarkan hasil itu, bagaimana sih kondisi bahasa Lampung itu sendiri sekarang Bu? Berdasarkan kajian vitalitas yang dilakukan oleh tim dari kantor bahasa provinsi Lampung dan dari badan bahasa menunjukkan bahwa kondisi daya hidup bahasa Lampung itu aman, tapi cenderung rentan dia. Saya sendiri waktu itu terjun langsung ke daerah di pesisir barat, di daerah karya penggawa kalau tidak salah. Nah itu di situ memang itu kampung tua. Masyarakatnya itu masih menggunakan bahasa Lampung, masih dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi ketika mereka ditanya di pasar menggunakan bahasa apa, di sekolah dengan temannya menggunakan bahasa apa, dengan guru menggunakan bahasa apa, kemudian di masjid menggunakan bahasa apa, itu hampir mayoritas itu jawabannya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kondisinya seperti itu. Jadi ya masih aman tapi ya itu cenderung rentan, karena bahasa Indonesia masih banyak di, sudah banyak digunakan gitu. Ketika mereka bertemu dengan orang di luar sukunya, mereka menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa justru gitu. Jadi kondisinya seperti itu. Jadi memang walaupun aman, tapi ada kekhawatiran akan mengalami penurunan atau mungkin ancaman untuk punah. Sebenarnya di tempat lain, di pelosok memang di komunitasnya memang bahasa Lampung itu masih digunakan. Masih digunakan. Nah kemudian melihat keadaan ini Bu, adakah peran pemerintah dalam melakukan pelindungan terhadap bahasa daerah itu sendiri? Dengan keadaan bahasa Lampung yang demikian adanya. Iya, sesuai dengan undang-undang bahwa pemeliharaan atau apa ya, apa namanya, pemelihara bahasa daerah itu memang wewenang dari pemerintah daerah. Kemudian ini sudah dilakukan ya oleh, saya lihat sudah dilakukan oleh pemerintah daerah di provinsi Lampung ini. Pemerintah provinsi sudah menunjukkan kepeduliannya kepada bahasa Lampung. Ini bisa kita lihat bahwa bahasa Lampung menjadi muatan lokal atau mata pelajaran di sekolah, di semua sekolah. Dari SD, SMP, dan SMA. Ini suatu bentuk kepedulian yang sangat besar begitu. Demikian juga dengan sastra, sastra yang ada di Lampung ini. Saya lihat banyak sekali pemerintah kabupaten menyelenggarakan kegiatan budaya seperti begawi dan segala macam itu saya lihat banyak lah begitu. Jadi peran pemerintah provinsi ini sudah bagus ya di provinsi Lampung. Kantor bahasa provinsi Lampung sendiri mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk memelihara bahasa daerah. Jadi kedua pihak ini bisa bersinergi, bekerjasama untuk merawat bahasa daerah. Apalagi beberapa waktu yang lalu juga kantor bahasa provinsi Lampung sudah bekerjasama dengan pemerintah daerah provinsi Lampung ya Bu ya. Ini bisa menjadi suatu langkah untuk dapat memelihara bahasa daerah itu sendiri. Nah kembali lagi berbicara tentang revitalisasi bahasa daerah. Barangkali ini yang nanti dilakukan oleh kantor bahasa provinsi Lampung bekerjasama pula dengan pemerintah daerah. Sebenarnya tujuan akhir dari diadakannya revitalisasi bahasa daerah itu apa Bu? Tujuan akhirnya kita menyasar ke generasi muda ya sebagai penerus dari bahasa daerah itu. Mereka diharapkan akan meningkat penggunaan bahasa Lampungnya. Kemudian penutur muda itu akan menjadi penutur bahasa daerah yang aktif. Bukan cuma belajar di sekolah kemudian sudah begitu. Jadi diharapkan mereka akan aktif menuturkan bahasa Lampung itu dalam berbagai macam komunikasi di luar acara kegiatan resmi ya. Karena kan kalau dalam kegiatan resmi menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian para siswa ya atau para penutur ini diharapkan bisa belajar bahasa Lampung itu dengan lebih menyenangkan. Jadi tidak apa ya bosen gitu. Ini dengan revitalisasi bahasa daerah diharapkan mereka akan belajar bahasa daerah dengan lebih menyenangkan. Kemudian para penutur muda ini akan menjaga kelangsungan hidup bahasa daerah itu dengan penuh sukacita. Nah itu dengan cara menyenangkan tadi itu karena langsung praktek ya. Tidak, oh ini bahasa Lampungnya ini itu tidak. Jadi mereka akan langsung praktek dalam bentuk misalnya membuat cerita dalam bahasa Lampung, membuat puisi, atau langsung praktek misalnya mendongeng menggunakan bahasa Lampung. Jadi seperti itu tujuannya. Terus ini menjadi sesuatu yang sangat menarik ya Bu ya tentang apa yang ingin dicapai oleh program revitalisasi bahasa daerah atau RBD ini ya. Nah kemudian saya juga penasaran kira-kira apa saja kegiatan yang dilakukan dalam program revitalisasi bahasa daerah ini. Iya kegiatan yang nyata atau utama dalam revitalisasi bahasa daerah yaitu pelatihan. Jadi melatih para tunas-tunas muda bahasa ibu ini atau siswa-siswi dalam tingkat dasar ini untuk menggunakan bahasa Lampungnya. Jadi bentuknya itu pelatihan. Pelatihan kepada siswa. Kepada siswa, siswa SD dan SMP. Memang sasarannya adalah siswa. Jadi dalam bentuk dari pelatihan ini ada tujuh macam ya. Jadi ada pelatihan menulis dan membaca Aksara Lampung. Kemudian menulis dan membaca puisi. Menulis cerita pendek. Mendongeng. Menembang tradisi. Kemudian ada komedi tunggal. Ada pidato. Kemudian apa lagi ya. Ya ada tujuh ya itu tadi. Semuanya dalam bahasa Lampung. Jadi khusus untuk menembang tradisi ini. Ini menarik. Karena ini sama dengan mengangkat kembali sastralisan yang ada di provinsi Lampung ini. Jadi ini ada dua hal yang penting. Jadi ada penggunaan bahasanya. Kemudian ada sastralisannya. Seperti kita ketahui bahwa sastralisan di daerah provinsi Lampung ini ada banyak macamnya. Ada pepacoh, ringget, pisahan. Kemudian ada bebandung, ngedio. Dan masih banyak lagi. Nah mereka bisa memilih itu sesuai dengan minatnya. Betul, betul, betul. Nah untuk proses pelatihan dan proses persiapan para tunas muda ini. Itu nanti apakah bahasa pengantarnya itu bahasa Lampung langsung atau tetap menggunakan bahasa Indonesia? Atau justru campuran Bu? Ada bahasa Indonesia ada bahasa Lampung. Ya karena ini prosesnya di sekolah ya bisa campuran ya antara bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan. Juga bahasa Lampung sebagai bahasa yang sedang diajarkan di situ. Nah kemudian itu tadi bentuk kegiatannya. Kemudian sebelum sampai ke sana apa saja sih tahapan-tahapan kegiatan di dalam RBD ini? Ya jadi revitalisasi bahasa daerah ini kegiatannya ada bertahap ya ada tahapan-tahapan yang dilaksanakan. Tahap pertama ya itu tentu saja adalah koordinasi dengan pemerintah daerah. Jadi antara pemerintah pusat dalam hal ini badan bahasa di daerah itu adalah kantor bahasa provinsi Lampung. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten atau kota. Setelah itu tahap selanjutnya yaitu penyusunan model pembelajaran. Jadi ada semacam modelnya dan itu disusun oleh pihak-pihak yang berkompeten. Misalnya ada ahli pendidikan atau pengajaran, begitu ahli bahasa Lampung. Kemudian ada maestro dari sastra di provinsi Lampung ini. Jadi mereka berkumpul untuk merumuskan seperti apa sih model pembelajaran yang bagus untuk bahasa Lampung ini. Sehingga anak-anak akan menyukainya. Kemudian setelah itu tersusun akan ada proses selanjutnya yaitu pelatihan guru master. Atau pelatihan guru utama. Jadi model pembelajaran itu nanti disampaikan kepada para guru. Jadi ada perwakilan dari kabupaten dan kota. Kemudian mereka dilatih ya, guru bahasa Lampung tentu saja. Dia dilatih, ini loh pembelajarannya seperti ini. Setelah itu mereka selesai. Kemudian mereka mengimbaskan kepada guru sekolah yang ada di daerah masing-masing. Di kabupaten atau kota masing-masing. Mereka menyampaikan apa yang sudah didapat model pembelajaran itu kepada guru-guru sekolah sedaerahnya. Setelah itu guru sekolah itu mengajarkannya kepada siswa. Jadi semua siswa akan tercakup gitu. Akan ter, apa ya. Terimbaskan. Terimbaskan gitu ya. Semua akan dapat. Dari program itu. Untuk siswa SD dan SMB. Setelah itu mereka, guru dan siswa itu melakukan pelatihan ya selama beberapa bulan. Bagaimana dengan tujuh materi itu mereka dilatih. Bagaimana menulis dan membaca Aksara Lampung. Membuat serpen, membuat puisi semua dalam bahasa Lampung. Nah setelah itu mereka mengadakan festival. Oh festival. Lomba. Jadi kemampuan mereka ditampilkan gitu di festival itu. Jadi ada festival tingkat kabupaten dan ada tingkat provinsi. Jadi setelah di tingkat provinsi itu mereka didapat nih yang menang gitu nanti diikutkan di tingkat provinsi. Mungkin juga nanti yang menang di tingkat provinsi akan maju di tingkat nasional. Seperti yang sudah terlaksana beberapa hari yang lalu ada festival Tunas Bahasa Ibu tingkat nasional gitu. Jadi itu tahap-tahapannya. Nah saya penasaran dengan festival Tunas Bahasa Ibu. Nah tapi sebelumnya saya tadi mendengar bahwa itu dihususkan untuk siswa SD dan SMP ya Bu ya. Untuk pelatihannya ini. Apakah apa yang menjadi alasan sehingga fokusnya itu hanya untuk siswa SD dan SMP. Kenapa tidak melibatkan siswa SMA sekalian? Mungkin karena secara umur itu mereka masih apa ya masih dalam masa kritis untuk pemerolehan bahasa. Jadi masa kritis pemerolehan bahasa itu antara 0 sampai umur berapa ya 12. Pokoknya siswa seumuran siswa SD SMP itu. Oh untuk kursi emas untuk memelajarkan bahasa. Iya jadi masih bagus mereka. Iya. Luar biasa sangat menarik sekali. Dan mungkin bisa diceritakan lagi lebih detail tentang festival Tunas Bahasa Ibu. Nah itu seperti apa Bu? Menarik sekali. Iya jadi festival Tunas Bahasa itu adalah ajang lomba. Jadi seperti apa ya untuk menampilkan ini loh hasilnya setelah pelatihan sekian siswa itu belajar menggunakan bahasa Lampung dalam bentuk-bentuk yang sudah tadi saya sebutkan. Mereka ditampilkan begitu. Ini juga bisa menjadi apa ya semacam untuk memberikan rasa percaya diri ke siswa untuk menampilkan bahasanya begitu. Jadi ini akan sangat bagus itu sangat bagus sekali untuk meningkatkan kepercayaan diri dari siswa-siswa. Menjadi ruang untuk para siswa mengaktualisasi diri dan berekspresi dengan bahasa daerah yang mereka miliki. Menarik sekali. Dan itu kan ada apa ya ada rewardnya. Ada apresiasinya ya luar biasa. Akan ada pemenang nanti dengan diberikan mungkin uang peminahan atau mungkin sertifikat dan lain hadiah lainnya begitu ya Bu ya. Dan itu akan menjadi pengalaman yang sangat spesial untuk anak-anak. Betul. Tandainya dulu saya masih SMP ada revitalisasi bahasa daerah pasti saya ikut Bu. Nah terus saya juga penasaran nanti yang akan terlibat di dalam revitalisasi bahasa daerah ini siapa saja Bu? Ya pihak-pihak yang terlibat dalam revitalisasi bahasa daerah itu adalah ada pemerintah pusat dalam hal ini, badan bahasa dan di daerah provinsi itu kantor atau balai bahasa. Nah di provinsi Lampung ini ada kantor bahasa provinsi Lampung. Jadi kemudian pihak yang lain yaitu pemerintah daerah dalam hal ini, pemerintah provinsi, juga pemerintah kabupaten dan kota seprovinsi Lampung. Kemudian ada guru, guru sebagai pengajar begitu. Kemudian ada pengawas untuk mengawasi begitu. Tapi di sini ada guru begitu. Kemudian ada pelajar, nah itu sebagai sasaran untuk kita tingkatkan lagi kemampuan berbahasa mereka, berbahasa daerah. Kemudian juga ada komunitas tutur. Jadi misalnya ada komunitas budaya semacam begitu, mereka juga diikutkan untuk terutama ini ya, karena revitalisasi bahasa daerah ini ada banyak model. Ada tiga model, ada model A, B, dan C. Kalau model A ini untuk bahasa yang masih dalam kategori aman, seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali. Kemudian model B untuk bahasa yang aman, tapi cenderung rentan begitu mungkin ya. Di model B ini komunitas itu diikut sertakan. Kemudian ada model C untuk bahasa yang rentan mungkin ya, atau cenderung penuturnya mungkin sedikit gitu ya. Biasanya mereka ini tidak mengajarkannya di sekolah. Jadi kita langsung ke komunitas penuturnya, tidak melalui sekolah. Jadi ini komunitas penutur. Komunitas tutur ini juga menjadi pihak yang terlibat dalam revitalisasi bahasa daerah itu. Artinya memang banyak pihak yang harus terlibat dalam program revitalisasi bahasa daerah ini. Untuk menyukseskan program revitalisasi bahasa daerah, terutama di Provinsi Lampung. Nah, terkait dengan RBD ini Bu, apakah ini pertama kalinya diadakan di Provinsi Lampung, atau tahun-tahun sebelumnya sudah pernah dilaksanakan juga? Nah, revitalisasi bahasa daerah ini memang pertama dilakukan di Provinsi Lampung tahun 2023 ini. Sebelumnya di tahun lalu, kantor bahasa Provinsi Lampung sudah melaksanakan revitalisasi juga, tapi revitalisasi sastralisan. Jadi ada satu sastralisan yang direvitalisasi tahun lalu, yaitu Bebandung. Ini Bebandung ini, di revitalisasi sastralisan Bebandung ini dilaksanakan di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Tulang Bawang. Nah, ini antusias mereka generasi muda ini juga sangat besar, terutama para maestronya yang sudah, bahkan sudah tua ya, sudah menggunakan tongkat itu, tapi mereka sangat antusias mengikuti program revitalisasi sastralisan itu tahun lalu. Nah, mudah-mudahan mereka juga nanti akan sangat mendukung dan antusias untuk melaksanakan revitalisasi bahasa daerah di Lampung ini. Betul, saya juga setuju dan berharap bahwa kita semua, masyarakat Lampung, baik pemerintah, sekolah, guru, kemudian masyarakat dan komunitas, terutama pemuda, ini harus mendukung program revitalisasi bahasa daerah yang akan dilaksanakan oleh kantor bahasa Provinsi Lampung. Dan terakhir, Ibu, apa harapan dari tim revitalisasi bahasa daerah dari kantor bahasa Provinsi Lampung terhadap program RBD yang akan dilakukan di Provinsi Lampung ini? Ya, harapan kami, tentu saja semoga RBD yang akan dilaksanakan di Provinsi Lampung ini akan sukses, akan berhasil, seperti yang sudah dilaksanakan di provinsi-provinsi lain. Kemudian, kami berharap semoga pihak pemerintah di sini, pemerintah baik pemerintah provinsi maupun kabupaten, itu akan bisa bekerja sama dengan kantor bahasa Provinsi Lampung dalam menyukseskan program revitalisasi bahasa daerah mereka. Karena, apa ya, semoga bisalah kami bekerja sama dalam merawat bahasa daerah ini. Baik, itu tadi harapan dari Ibu Susti, selaku koordinator pelindungan bahasa dan sastra dari kantor bahasa Provinsi Lampung terkait program revitalisasi bahasa daerah yang akan dilaksanakan di tahun 2023 ini. Dan, sahabat bahasa, demikianlah bincang ruang temu edisi kali ini. Satu kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah bahasa daerah merupakan kekayaan yang kita miliki. Maka dari itu tugas kita untuk menjaganya bersama-sama agar bahasa daerah ini tetap lestari dan terjaga sebagai identitas bangsa yang harus kita banggakan bersama-sama. Dan, kami ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Susti yang kepada kesempatan kali ini sudah hadir. Terima kasih. Ketemu edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.